Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poru Masyarakat Peduli Nganjuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk pada Kamis 13 Juli Aksi ini digelar lantaran terdapat jugaan adanya bakal calon legislatif yang masih aktif menjabat sebagai kepala desa Hal tersebut dianggap sebuah pelanggaran persyaratan Sebab berdasarkan ketentuan yang ada, kepala desa yang masih berstatus aktif harus mengundurkan diri saat memutuskan untuk mendaftar menjadi bacalek Supriyadi perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Nganjuk menegaskan Agar KPU mencoret bacalek yang terindikasi melakukan pelanggaran menurut undang-undang Karena itu merupakan wawenang dari KPU Ini perwakilan dari masyarakat Peduli Nganjuk menyampaikan aspirasi terkait adanya kegugahan Pelanggaran persyaratan sebagai bakal calon anggota legislatif terutama yang ada di desa-bisa Dimana di tengah raya anggota ini adalah sampai dengan hari ini Itu masih sah sebagai kepala desa-bisa Saya tidak perlu menyebutkan obungnya yang jelas itu yang kami sampaikan kepada KPU Dan Alhamdulillah KPU hari ini menerima dengan tangan terbuka Begitu jujur dan transparan Memberikan akses seluas-luasnya kepada kami semua Bahwasannya banyak tahapan yang harus dilalui Oleh KPU untuk menentukan Bakal calon ini lolos atau tidak Termasuk juga nanti di dalamnya KPU sudah mengambil beberapa langkah terkait perbaikan Dan KPU juga sudah memberikan surat Dengan surat bernomor 700 dan 701 Kepada Bawasu dan juga kepada Patai Politik Yang mana apabila Masih dimungkinkan Persyaratan secara administrasi itu belum lengkap Akan dilakukan perpanjangan waktu Agar persyaratannya secara administrasi dilengkapi Sementara itu Pujiono selaku ketua KPU Nganjuk Menjelaskan bahwa KPU akan membatalkan bakal calon Yang memang terbukti tidak memenuhi atau melanggar persyaratan Jadi sikap KPU bagaimana Pak? Ya, karena poinnya adalah membatalkan calon yang dianggap tidak memusyarat Itu sudah jelas Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman forum masyarakat penulingan Berarti itu masukan buat kita Kalau kita tidak boleh terlena dengan administrasi yang ada Karena itu nanti poin khusus pekerjaan itu akan kita koreksi pertama kali Sehingga tadi saringan supaya pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang untuk mencalonkan diri Itu kita koreksi secara benar Tadi disebutkan ada kardis Pak, apa benar? Ya Kepala desa sama ASN dan perangkat juga Tidak boleh? Tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota dewan Kalau tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri Dan tanda terima dari pejabat yang dimulai Nah dua dokumen itu kalau tidak ada kita pastikan untuk TMS kan Teman-teman mungkin sudah pernah di sebelumnya bahwa bahasanya adalah dilatalkan Daftar sudah masuk ada berapa Pak? Kardis yang TMS tadi yang daftar Secara detail belum terhitung Jadi yang ada tadi ini masukannya adalah Kepala desa Pisang Patian Rung Siap Langkah Langkah yang akan diambil Setelah adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat di Nganju ini Dari KPU sendiri Sesuai jadwal kami akan melaksanakan penelitian berkas itu sampai tanggal 6 Agustus ya Manti ya pasti akan kami sampaikan juara Perti pencoretannya kapan Pak? Kalau di pencoretannya nanti Ya ternyata tanggal 6 Agustus Ternyata tanggal 6 Agustus ya Dari Nganjuk, Leo Mahardika, Bayu TV melaporkan Kira-kira-kira kita partisi yang dari ini Terima kasih